Kisah seorang pria bernama Junaidi, 37 tahun, asal Kalimantan Selatan, mengundang banyak perhatian. Pasalnya Junaidi harus menjalani masa tahanan atas kejahatan yang tak pernah dilakukannya. Junaidi dituduh mencuri kelapa sawit di sebuah perusahaan. Ia baru dibebaskan setelah lima bulan di penjara dan terbukti tak bersalah. Dikutip dari kompas.com, Junaidi adalah warga desa sesulung kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ia harus mendekam di penjara selama lima bulan setelah dituduh mencuri buah kelapa sawit milik sebuah perusahaan. Saat dibebaskan pada minggu 17 Oktober 2021, Junaidi menceritakan kejadian sebenarnya. Menurut Junaidi, permasalahan tersebut bermula pada awal Februari 2021. Ketika itu, ia tak sengaja bertemu dengan seseorang bernama Syamsuri di Kebun Plasma Kelapa Sawit. Junaidi mengatakan kedatangannya di Kebun Plasma untuk membantu dua rekannya bernama Arsyad dan Lilin yang tersesat. Keduanya diketahui baru saja memanen buah kelapa sawit di Kebun Masyarakat. Melihat Junaidi berada di Kebun Plasma, Syamsuri yang tak lain adalah mandor perusahaan langsung menuduh Junaidi mencuri kelapa sawit. Syamsuri juga mengancam akan mengadukan hal itu ke pihak perusahaan. Menanggapi tuduhan itu, Junaidi kemudian berinisiatif untuk menelpon kepala desa guna meminta bantuan. Oleh kepala desa, Junaidi diminta untuk menyelesaikan persoalan itu secara baik-baik. Namun beberapa hari kemudian, anggota kepolisian dari Polsek Pamukan Selatan datang untuk menjemput Junaidi di rumahnya. Polisi beralasan akan membawa Junaidi ke mes perusahaan sehingga Junaidi pun bersedia untuk ikut. Namun nyatanya Junaidi langsung dibawa ke kantor Polsek Pamukan Selatan. Ia sempat merasa jangga lantaran polisi yang menjemputnya tidak membawa surat penangkapan. Terlebih saat ia ditangkap, ada seorang satpam perusahaan yang ikut serta. Selama ditahan dan diinterogasi oleh petugas, Junaidi tetap bersikukuh tidak mencuri sebiji pun buah kelapa sawit. Hingga akhirnya ia dibawa ke Polres Kota Baru untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, kuasa hukum Junaidi Hafiz Halim mengatakan jika fakta-fakta di persidangan sama sekali tidak bisa membuktikan kliennya bersalah. Akhirnya hakim pun memutuskan jika Junaidi tak bersalah dalam perkara tersebut. Kuasa hukum Junaidi berencana akan menuntut balik perusahaan karena dinilai telah merugikan kliennya. Namun Hafiz masih menunggu keputusan selanjutnya karena Kejaksaan Kota Baru telanjur melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia juga menuturkan pihaknya akan menggandeng puluhan pengacara untuk melaporkan balik perusahaan demi tegaknya keadilan bagi Junaidi. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih telah menonton!